untuk nomor 36 ini adalah jumlah yang jumlahnya prima ya 2 3 5 7 dan 11 terus di dua ada di sini 2 di sini 4 di sini 6 dan 2 kalau kita jumlahkan 3 tambahkan 7 tambahkan 13 tambahkan 2 15 berarti frekuensi harapannya adalah 15 per dadunya kan 2 ya dan ini 2 1 lebih berarti itu ada posisi berarti 6 kali 6 dikalikan dengan 180 dibagi 3 5 dibagi 3 3 150 bagi 2 75 jadi jawabannya adalah yang ini oke luas maksimum dari persegi panjang ini berapa misalnya kita punya titik di sini ini titiknya adalah x koma y dimana y nya itu sama dengan 8 min x berarti di sini x koma 8 min x kemudian luas persegi ini kan sama dengan x dikali y ya x dikali dengan 8 min x ini hasilnya adalah 8 x dikurangi x kuadrat supaya maksimum L aksen sama dengan 8 min 2 x sama dengan kan dengan 0 aplikasi turunan kalau kita pindahkan ruasnya ke sebelah kanan kemudian kita bagi 2 kita dapatkan nilai x nya sama dengan 4 maka luas maksimumnya adalah 4 dikalikan dengan 8 min 4 yaitu 16 satuan luas untuk nomor 38 ini kita menggunakan rumus yang B min Ki per 2 akar A ya B min Ki per 2 akar A ini ternyata nilainya adalah 4 terus B nya di sini 3 Ki nya di sini adalah minus P per 2 akar 1 oke kemudian kita kali silang berarti di sini jadinya 8 sama dengan 3 ditambah P maka nilai P nya sama dengan 5 tapi pertanyaannya adalah 2P 2P adalah 10 persamaan garis singgung masih tentang aplikasi turunan ya jadi absis itu kan X sama dengan 1 kita cari dulu nilai Y nya ya dengan mensubstitusikan 1 ke dalam sini 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurang 3 nilainya sama dengan 2 jadi titiknya adalah 1,2 kemudian persamaan garis singgung itu kita bisa mendapatkan M dari Y aksen turunkan persamaan ini persamaan kita diturunkan menjadi 2X ya ditambah dengan 4 substitusi X sama dengan 1 maka M nya itu adalah 2 dikali 1 ditambah 4 yaitu 6 kita substitusi kita masukin persamaan garis Y min Y 1 sama dengan M X min X 1 berarti Y min 2 sama dengan 6 dikali X min X 1 nya adalah 1 oke kemudian taruh sini ya Y min 2 itu sama dengan 6X min 6 supaya jadi 4 min 6 nya kita pindahin ke ruas kiri jadi 6 min 2 Y nya kita pindahin ke ruas kanan 6X min Y jadi kita bisa tuliskan persamaan garis kita 6X min Y sama dengan 4 maka dari itu kalau kita cocokin ini adalah nilai A nya yang ini adalah nilai B nya A nya sama dengan 6 dan B nya sama dengan min 1 kalau ditanya A kurang B hasilnya adalah 7 oke kalau bilangan itu ada 5 angka kira-kira kita gambarkan seperti ini 2 nya ganjil dan 3 yang lain genap jadi yang ditanya disini adalah angkanya harus ganjil bilangan ganjil itu kan ditentukan di belakang ya ini ganjil kemudian sisanya adalah 1 ganjil lagi dan 3 yang genap semua boleh dipakai kecuali 0 berarti untuk ganjilnya disini ada 5 pilihan ya pembuat ganjilnya disini 1 3 5 7 dan 9 kalau pembuat genapnya itu boleh dipakai semua kecuali 0 berarti 2 4 6 8 angkanya tidak ada angka yang sama oke berarti ganjilnya misalnya satu lagi posisinya disini tinggal 4 pilihan kalau genap 1 2 3 4 berarti 4 3 2 p p p itu menyatakan genap l itu menyatakan ganjil tapi kan pilihan kemungkinan ya kemungkinan polanya itu gak hanya ganjil yang disini ya bisa juga kayak gini p pp l pl genap genap ganjil genap ganjil atau bisa juga pl ppl bisa juga lp ppl jadi ini kita hitung dulu semuanya kemudian kita kalikan banyaknya cara perhitungan ini 1 2 3 4 yang jelas ganjil 1 harus di belakang ya fix harus di belakang kita kalikan dulu ya 4 x 3 12 12 x 2 24 24 x 4 96 96 x 5 480 480 itu untuk satu cara satu kemungkinan pilihan pola kayak gini karena pola kita ada 4 berarti 480 dikalikan dengan 4 480 dikali dengan 4 itu hasilnya adalah 1920 cara perhatian ilave untuk sesuai pasi